Intro Banyaknya lokasi sentra kuliner yang sepi ditepis oleh asisten perekonomian dan pembangunan pemerintah kota Surabaya M. Taswin. Menurutnya tidak ada sentra kuliner yang sepi dari pengunjung. Hanya saja kian banyaknya pedagang kaki lima yang muncul di lokasi dekat sentra kuliner memicu kondisi sentra kuliner itu sepi. Untuk itu pihaknya juga tak henti meminta Satpol PP untuk melakukan penertiban bagi PKL yang liar. Menanggapi atas keluhan sejumlah pedagang yang ada di lingkup sentra kuliner yang dibangun pemerintah kota Surabaya. Asisten perekonomian dan pembangunan M. Taswin menepis jika lokasi pembangunan sentra kuliner yang tidak tepat. Pihaknya justru menilai bahwa sepinya penjualan pedagang yang ada di sentra kuliner lantaran kian banyaknya jumlah PKL baru yang muncul di lokasi bekas PKL lama yang kini masuk di dalam 40 lokasi sentra kuliner. Guna meramaikan lokasi sentra kuliner, pemerintah kota tak hanya gencar melakukan pembinaan terhadap pedagang. Namun pria yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kooperasi ini juga bekerja sama dengan Satpol PP Surabaya untuk giat dalam melakukan penertiban PKL liar sesuai peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahkan yang berdampak akan sepinya lokasi sentra kuliner. Pemerintah kota telah membangun sentra kuliner, lebih kurang 40-an sentra kuliner, dan telah merampung PKL-PKL yang ada. Jadi, pemerintah kota menyediakan itu menampung PKL-PKL yang ada sekarang ini, dan sudah aktif, sudah lama kan aktif itu. Pak, 40 itu yang lokasi sentra kuliner itu, dan? Iya, sentra wisata kuliner itu 40-an. Tapi kalau jumlah pedagangnya belum tahu pasti ya, Pak? Oh, beda-beda antara sentra wisata kuliner. Tergantung dengan luas lah, luas bagutannya. Normalnya berapa? Gak ada standar. Rata-rata biasanya diisi berapa satu sentra? Satu sentra ada, gak ada, gak tahu ya. Sudah hafal ya, pokoknya luas, beda-beda sih. Sampai 20 gitu? Ya, sekitar itulah, ada yang lebih-lebih. Taswin menambahkan, saat ini jumlah sentra kuliner yang tersebar di beberapa titik kota Surabaya, yang masuk dalam asuhan Pemkot sebanyak 40 lokasi, dengan jumlah sekitar 1.200 pedagang kaki lima. Angka ini tidak termasuk jumlah lokasi dan pedagang yang di luar naungan Pemkot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!